Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan Mempelajari tentang Pengenalan alat-alat laboratorium biomedic Nah Untuk slide yang pertama Kalian bisa melihat bahwa Ini adalah gambar mikroskop Nah Mikroskop itu Adalah alat yang sering digunakan Di dalam laboratorium biologi Ataupun biomedic Nah fungsinya adalah untuk Melihat benda-benda Yang sangat kecil Kata mikroskop itu berasal dari Bahasa latin yaitu Mikro Yang artinya kecil Dan miskopin yang berarti melihat Nah mikroskop ini Dia punya kemampuan Untuk memperbesar Suatu bayangan Dan benda beberapa kali lipat Nah di dunia Terdapat dua jenis mikroskop Berdasarkan sumber Pembentukan bayangan yang digunakan Ada yang disebut dengan Mikroskop cahaya Dan ada juga yang disebut dengan Mikroskop elektron Apa perbedaan mikroskop cahaya Dan mikroskop elektron? Nah mikroskop cahaya Adalah mikroskop Yang menggunakan sumber Pembentukan bayangannya Yang adalah cahaya Nah kemudian Mikroskop elektron Sudah menggunakan elektron Ada pun sumber cahaya Dapat berasal dari Cahaya matahari Maupun cahaya lampu Dari listrik Dan kekuatan pembesaran Mikroskop cahaya ini Berkali-kali Dan itu adalah Perkalian kekuatan lensa-lensa penyusunnya Yaitu lensa objektif Dan lensa okulat Nah biasanya Mikroskop cahaya Digunakan untuk Mengamati Objek segar Berupa preparat basah Ataupun preparat awetan Nah adik-adik sekalian Mikroskop cahaya Juga dibedakan Menjadi mikroskop Monokuler Dan binokuler Mikroskop monokuler Hanya memiliki Satu lensa okuler Sedangkan mikroskop binokuler Memiliki dua lensa okuler Yang digunakan oleh mata kanan dan kiri Secara bersamaan Disini kita Dapat melihat Sejarah mikroskop Diawali dengan Penemuan mikroskop Oleh Anthony Van Leeuwenhoek Pada tahun 1632 Sampai 1723 Ia berhasil Membuat mikroskop Yang mempunyai Kemampuan Memperbesar Objek pengamatan Yang jauh lebih baik Daripada mikroskop lain Pada masanya Lensa yang dipasang Pada pegangan kuningan Dan spesimennya Diletakkan pada mur Yang dipasang Pada pemegang lensa Di slide ini Kita bisa melihat Bentuk daripada Mikroskop Yang dibuat oleh Lewenhoek Selanjutnya Lewenhoek juga terpilih Menjadi anggota Lembaga Ilmiah Dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Di Paris Lewenhoek juga memiliki Kesabaran yang sangat tinggi Ketekunan dalam Pengamatan Penglihatan Dan Ketajaman Dalam mengamati Berbagai benda Termasuk Makhluk Reni Rasa ingin tahu Yang sangat tidak teringga Mengantarkan dia Menemukan berbagai Bertuk Daripada mikroba Yang kemudian Dikenal dengan Bakteri Dan sejenisnya Dengan mikroskop tersebut Lewenhoek Meneliti berbagai macam benda Mulai dari rambut Titik hujan Hingga serangga kecil Dan ia membuat catatan Dan gambar Kesat terperinci Dari setiap benda Yang dilihatnya Lewenhoek juga Membuat 400 Mikroskop Sehingga semua Spesimennya Dapat terpasang Secara permanen Untuk dipelajari Lebih lanjut Berkat pengalaman Dan kesabaran itu Ia berhasil Melihat detil-detil Dengan Sepenuhnya Yang Filmuan lainnya Mungkin terlewatkan Nah Di slide ini juga Kalian bisa melihat Adanya mikroskop elektron Yang berada pada Gambar di sebelah Mikroskop Lewenhoek Adapun mikroskop elektron ini Mulai diperkenalkan oleh Sainis Jerman Ernest Ruska Sejak awal tahun 1930 Dan berkembang Hingga saat ini Menjadi berbagai macam Tipe Mikroskop elektron Memiliki Pembesaran Atau Perbesaran 250 ribu kali Jauh lebih besar Daripada Mikroskop cahaya Contoh mikroskop elektron Antara lain Scanning Electron Mikroskop Atau Dikenal dengan SEM Yang diperkenalkan pada Tahun 1965 Yang dapat menghasilkan Gambar 3 dimensi Dan Transmission Elektron Mikroskop term Yang dapat menghasilkan Gambar 2 dimensi Mikroskop elektron Telah digunakan Dalam berbagai bidang Penelitian Baik itu biologi Biomedik Maupun Kesehatan lainnya Termasuk Kedokteran Sehingga Dapat mempelajari Struktur terkecil Makhluk hidup Yaitu Sel dan Bagian-bagian Penyusunnya Di slide ini Kita dapat melihat Bagian-bagian Daripada Mikroskop Dimana Yang pertama Adalah Terdapatnya Lensa okuler Lensa okuler sendiri Berfungsi untuk Memperbesar Gambar objek Dari lensa objektif Sehingga Terlihat oleh mata Selanjutnya Bahagian Pemutar Lensa objektif Bagian ini Berfungsi Mengatur Fokus Bayangan benda Agar terlihat Lebih jelas Selanjutnya Lensa objektif Berfungsi Untuk Memperbesar Objek Agar terlihat Dengan Lensa okuler Dan di bawahnya Terdapat Pengatur Fokus Ini berfungsi Untuk Memfokuskan Bayangan benda Agar terlihat Lebih jelas Di bagian bawah Juga terdapat Diafragma Fungsi Untuk Mengatur Banyaknya Cahaya Yang masuk Kemudian Di bawah Sekali Kita bisa Melihat Ada sebuah Cermin Fungsi Dari cermin Adalah Memantulkan Cahaya Yang diarahkan Ke objek Pengamatan Dan saat Kita meletakkan Slice Disana ada Penjepit Gelas Benda Yang fungsinya Untuk Menjepit Gelas Benda Atau Slide Nanti Agar Tidak Mudah Bergeser Saat Pengamatan Nah Jadi Cermin Pengatur Cahaya Atau Yang disebut Dengan Reflektor Merupakan Cermin Datar Dan Cermin Cekung Yang berfungsi Memantulkan Cahaya Kedalam Iofragma Selanjutnya Kondesor Kondesor itu Berfungsi Untuk Memfokuskan Cahaya Pada Perjek Dilanjutkan Dengan Bahagian Mekanik Bahagian Mekanik Merupakan Bagian Yang menunjang Bagian Optik Bagian Mekanik Ini Terdiri Dari Tabung Mikroskop Atau Disebut Dengan Tubus Bagian Mekanik Merupakan Bagian Yang menunjang Bagian Optik Nah Di Bagian Mekanik Ini Kita Bisa Melihat Adanya Tabung Mikroskop Atau Disebut Dengan Tubus Yang Menghubungkan Lensa Okuler Dengan Lensa Objektif Nah Tubus Ini Berfungsi Untuk Mengatur Fokus Dan Selanjutnya Adalah Skrup Pengatur Fokus Nah Ini Fungsinya Menaikan Dan Menurunkan Tubus Dan Dia Memiliki Dua Pemutar Yaitu Pemutar Kasar Atau Disebut Dengan Makrometer Dan Pemutar Halus Atau Disebut Dengan Mikrometer Selan Selan Selanjutnya Terdapat Pemutar Lensa Atau Kita Kenal Dengan Revolver Dan Fungsinya Ini Adalah Untuk Memilih Lensa Objektif Yang Sesuai Dengan Pembesaran Yang Diinginkan Diafragma Berfungsi Untuk Mengatur Jumlah Cahaya Yang Masuk Kemudian Terdapat Penjepit Objek Yang Berfungsi Untuk Menekan Dan Memegang Kaca Objek Sehingga Mudah Dikerakan Saat Dia Selanjutnya Ada Meja Objek Ini Fungsinya Untuk Meletakkan Benda Yang Akan Diamati Dan Lengan Mikroskop Berfungsi Untuk Memegang Mikroskop Saat Di Bawa Dan Kaki Mikroskop Berfungsi Untuk Menjaga Mikroskop Agar Dapat Berdiri Dengan Mantap Di Atas Meja Yang Datar Pada Slide Ini Kita Melihat Dua Gambar Yang Berbeda Yaitu Yang Gambar A Seseorang Sedang Memegang Mikroskop Juga Gambar B Seperti Itu Nah Yang Mana Yang Benar Ternyata Teknik Membawa Mikroskop Yang Benar Adalah Gambar A Karena Gambar B Tidak Memposisikan Mikroskop Dengan Keadaan Yang Benar Slide Berikut Ini Kita Melihat Bahwa Resolusi Mikroskop Dibandingkan Dengan Mata Manusia Itu Sangat Berbeda Disini Kita Dapat Melihat Ada Upuran Dari Nanometer Mikrometer Milimeter Sentimeter Desimeter Sampai Dengan Meter Dimana Mata Manusia Hanya Bisa Melihat Atau Mengukur Tingginya Anak 5 tahun Atau Lebih Bagaimana Keadaan Tangan Buas Tangan Kemudian Bagaimana Bentuk Jari Atau Besarnya Jari Nah Kemudian Mungkin Sampai Ke Rambut Manusia Hanya Bisa Melihat Helayan Helayan Rambut Nah Berbeda Dengan Mikroskop Cahaya Mikroskop Cahaya Bila kita Lihat Disini Resolusi Mikroskopnya Sudah Dapat Melihat Bagaimana Rambut 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 Manusia Kemudian Ukuran Sel Darah Merah Maupun Ukuran Daripada Bakteri Sendiri Sedangkan Manusia Tidak Dapat Melihat Bakteri Secara Dengan Kasat Mata Oleh Karena Itulah Manusia Membutuhkan Alat Bantu Terutama Mikroskop Ini Nah Karena Itu Manusia Ingin Terus Belajar Belajar Dan Menemukan Dunia Dunia Baru Seperti Virus Dan Adanya Molekul Molekul Yang Terdapat Baik Di Dalam Tubuh Ataupun Di Lingkungan Selanjutnya Diciptakan Elektron Atau Mikroskop Elektron Yang Dapat Melihat Ukuran Nanometer Jadi Nanometer Itu Bisa Kita Dapat Melihat Di Slide Ini Adalah Ukurannya 10 Min 10 Meter Jadi Itu Sangat Benar Benar Kecil Dan Itu Dapat Melihat Ukuran Dari Virus Atau Partikel Tertentu Selain Itu Dengan Mikroskop Elektron Kita Dapat Melihat Bagaimana Ukuran DNA Atau Molekul DNA Dan Juga Ukuran Daripada Molekul Glukosa Bahkan Atom Sekalipun Dapat Kita Saksikan Atau Kita Lihat Dan Amati Melalui Mikroskop Elektron Slide Ini Menjelaskan Tentang Bagaimana Membuat Preparat Yang Akan Kita Amati Di Bawah Mikroskop Untuk Pengetahuan Preparat Itu Sendiri Terdapat Dua Macam Atau Dua Jenis Ada Preparat Awetan Dan Terdapat Juga Preparat Basah Perbedaannya Preparat Awetan Itu Biasanya Dikerjakan Pada Waktu Melakukan Praktikum Mikroteknik Tumbuhan Ataupun Dapat Juga Pada Hewan Dan Preparat Yang Dihasilkan Dapat Disimpan Dalam Waktu Cukup Lama Berbeda Dengan Preparat Basah Preparat Ini Dilakukan Pada Waktu Praktikum Misalnya Untuk Mengamati Struktur Tumbuhan Struktur Hewan Dan Preparat Yang Dihasilkan Tidak Dapat Tersimpan Lama Kemudian Kalau Atau Bila Kita Menginginkan Mengamati Preparat Daripada Tumbuhan Maka Harus Diawali Dengan Pengirisan Secara Konvensional Irisan Yang Kita Buat Harus Benar-benar Tipis Dengan Silet Yang Baru Atau Cutter Pada Gambar Di slide Ini Kita Dapat Memperhatikan Bahwa Yang Gambar Pertama Adalah Bagaimana Ketika Kita Mempersiapkan Preparat Dengan Mengiris Setipis Mungkin Benda Atau Objek Yang Akan Kita Amati Kemudian Setelah Kita Mendapatkan Bagian Iris Yang Sangat Tipis Maka Kita Menggunakan Pinset Untuk Memindahkan Bagian Tersebut Ke Objek Sebelumnya Kita Juga Harus Memastikan Bahwa Kaca Objek Yang Kita Gunakan Dalam Pengamatan Ini Adalah Masih Baru Atau Bebas Daripada Mikroorganisme Dalam Artian Harus Benar-benar Steril Agar Apa Yang Kita Amati Nantinya Tidak Akan Tercampur Atau Terkontaminasi Dengan Bakteri Dan Virus Ataupun Alga Yang Biasa Cepat Tunggu Di Bagian Tersebut Selanjutnya Gambar Yang Ketiga Setelah Preparat Diletakkan Di Objek Glass Maka Kita Meneteskan Satu Tetes Air Ke Atas Bahagian Tersebut Fungsinya Adalah Untuk Mempermudah Atau Fungsinya Adalah Untuk Mempermudah Melihat Preparat Tersebut 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 Yang Keempat Setelah Preparat Dikatasi Dengan Satu Tetes Atau Dua Tetes Air Maka Yang Dilakukan Adalah Menutup Bahagian Objek Glass Yang Sudah Terdapat Preparat Dengan Kacah Penutup Di Disini Teknik Teknik Harus Kita Lakukan Harus Benar Benar Tepat Karena Bila Kita Tidak Melakukannya Dengan Baik Maka Akan Terbentuk Gelumpung Gelumpung Air Pada Bahagian Objek Glass Dan Itu Menyebabkan Pengamatan Yang Sulit Dan Gambar Atau Objek Yang Kita Amati Tidak Dapat Terlihat Dengan Sempurna Ada Pun Cara Menutup Kaca Penutup Tersebut Pada Objek Glass Yaitu Dengan Membentuk Sudut Lebih Kecil Dari 30 Derajat Kemudian Pelan Pelan Kita Lepaskan Sehingga Gambung Udara Yang Diciptakan Hampir Sama Sekali Tidak Ada Dilanjutkan Dengan Membersihkan Bagian Air Yang Mungkin Berlebih Dan Masih Berada Di C-Class Nah Gambar Kenam Itu Adalah Kondisi Objek Klas Atau Kaca Benda Yang Sudah Siap Digunakan Untuk Mengamati Atau Diamati Dan Diletakkan Di bawah Mikroskop Is In Benda Di You Terima kasih telah menonton